Kepalanya si Moni kebentur pohon rambutan. Ketika itu Moni berkeriak. Sakit! Jempol, eh jempol. Ben, ben, ben. Apa itu namanya? Ben, ben. Benjol! Jempol, eh jempol. Danda rambutnya rapi, teman-teman. Si Moni rambutnya acak-acakan. Ketika Danda memberitahukan Moni supaya rambutnya rapi, tetapi... Aku sudah biasa begini, Danda. Biarkan saja rambutku acak-acakan. Aku nyaman kok. Tapi sayang sekali, Moni. Seandainya rambutnya di sisi rapi, pasti Moni terlihat lebih cantik. Aku nggak suka rapi. Aku begini saja. Si Danda kebingungan. Bagaimana ya caranya supaya Moni rambutnya tersisir dengan rapi. Danda, Moni mau manjat pohon rambutan. Si Danda ditinggal sendirian sama si Moni. Moni pun manjat ke pohon rambutan. Tapi sayang sekali teman-teman, saat si Moni bergelantungan di pohon rambutan... Tiba-tiba kepalanya si Moni kebentur pohon rambutan. Ketika itu Moni berteriak... Sakit. Jembol. Eh jembol. Ben, ben, ben. Apa itu namanya? Ben, ben. Benjol. Kepala si Moni benjol teman-teman. Si Moni pun terjatuh. Saat mendengar suara, Moni teriak kesakitan. Dan si Danda datang. Moni, Moni. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Si Danda menolong Moni yang kesakitan. Dan rambutnya diusap sama Danda. Kelihatan teman-teman. Kepalanya benjol. Kepalaku jadi bisul. Eh bisul. Ben, ben. Ben, ben. Apa namanya? Benjol. Loh kok bisa? Kepalanya emang kenapa? Kebentur kayu pohon. Ratinya besar. Aku gak kelihatan. Dikira gak ada ratinya. Kok gak kelihatan? Padahal kan besar pohonnya. Ia, tadi saat aku bergelatungan rambutnya menghalangi mata. Jadi gak kelihatan. Nah, itu sebabnya. Jadi, harus dirapikan rambutnya. Gitu ya? Coba kalau rambutnya di sisi rapi. Pasti tidak menghalangi pandangan kita. Tidak menghalangi mata. Sehingga kamu bisa loncat kiri. Loncat kanan. Hah? Begitu ya? Iya. Eh, Moni bersedih teman-teman. Kenapa ketika dinasehati dandasi landak, Moni tidak tahan. Akhirnya, Moni mengalami kepalanya benjol. Sudah, kamu tak usah bersedih, Moni. Sekarang, Moni harus belajar merapikan rambut. Kalau kau anak hebat, teriak, Hore. Hore. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Hore. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan semuanya. Pegang kepala. Bagaimana suara bebek? Wek, wek. Bagaimana suara kucing? Wek, wek. Bagaimana suara kambing? Wek. Bagaimana seduduk yang rapi? Danda, tapi... Tapi apa, Moni? Moni, tak pandai menyisi rambut. Ya, tenang, Moni. Danda akan ajarkan Moni bagaimana cara menyisi rambut supaya rapi. Oh, ya? Terima kasih. Oh, ya? Oh, ya? Oh, ya? Oh, ya? Oh, ya?